Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia watin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ama ba'du Yang saya hormati Ibu Hajah Badriah Fayumi LCMA Yang kebetulan hari ini kembali menjadi narasumber bagi kita semua Untuk bisa menimba ilmu di acara pengajian bulanan kita Yang saya hormati Wakil Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia Ibu Tanti Kristiani Tadi Mbak Bad nanya Bu Namanya Tanti apa Tantri ya? Saya mau bilang kalau Tantri penyanyi kotak gitu ya Mirip-mirip lah 11-12 Mbak Bad Yang saya hormati dan sama-sama kita sayangi Ketua Dharma Wanita Persatuan IPP Kementerian Agama Ibu Farihah Nizar Ali Beserta seluruh jajaran pengurus pusat Beliau ini juga kali ini merangkap sebagai ketua Dharma Wanita UP Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Apakah teman tepui kah? Amorah bingung wih Beserta jajaran pengurusnya ya Dan keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia Baik di lingkup unit pelaksana Ibu-ibu yang hadir di depan kita Mungkin bisa di shoot mas? Mas yang ini Yang ibu-ibu yang di depan ini bisa gak? Can you able to shoot ibu-ibu yang ada di depan ini? Mana mas ya? Mas bisa-bisa? Coba-coba Soalnya kalau masnya disitu yang sebelah sini gak kelihatan dari tadi Kan sama-sama pake lipsticknya mas Nah ini yang di depan ini Ketora mas Keliatan ya? Mana? No, not that one This one Ini videonya masih dari belakang om Halo Mas pokoknya dia caranya ibu-ibu yang disini kelihatan ya Soalnya dari tadi gak kelihatan Baik juga dari Kanwil, PTKN Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Kemudian juga dari Kabupaten Kota Balai Litbang dan Balai Diklat Keagamaan Asrama Haji, KUA, Madrasah Se-Indonesia Baik yang hadir secara langsung di Widya Jandra Maupun yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom Maupun melalui streaming YouTube channel yang ada di DWP Kemenak RI ya Yang hadir disini dari Ibu Ketua DWP Kanwil Jabar DKI Banten Bu Indri apa kabar? Terus? Uin Bandung Uin Jakarta Cirebon, Cirebon Tadi Bu Ika nyebutin Ada juga tak? Oh oke oke baik Oh ada Ibu Terima kasih Ibu atas kehadirannya Dari Cirebon Oh wow Thank you so much for coming Terima kasih sekali atas kehadirannya Ibu-Ibu Dan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT Yang hanya atas nikmatnya sajalah kita bisa berada disini Hanya atas karunianya sajalah semua kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Dan yang hanya atas rahmatnya sajalah maka niat-niat baik hambanya dapat terlaksana Dan saat ini Alhamdulillah Allah telah memberikan karunia kepada kita semua Berupa kesehatan, berupa usia, kesempatan untuk bisa bertemu Dan bersilaturahim kembali dalam acara pengajian bulanan Sekaligus juga nang sukauruh Apa itu ya bahasa Indonesia nya Menimba pengetahuan Nanti yang pasti akan sangat bermanfaat buat kita semua dari Mbak Badriah Fayumi Dan semoga solawat serta salam senantiasa tercurahkan Untuk hamba terkasih Allah SWT Nabiullah Muhammad SAW Untuk keluarga beliau serta seluruh kerabat serta sahabat beliau Dan semoga Allah meridoi kita bersama dalam syurganya nanti Amin Allahumma amin Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati bersyukur dan berbahagia sekali Saya pada pagi hari ini bisa bersama-sama kembali Dengan ibu-ibu semua setelah lumayan lama ya kita tidak berkegiatan Karena kebetulan banyak sekali dari ibu-ibu DWP yang bulan lalu itu pengurus DWP yang bulan lalu Tindak ibadah umrah Dan umrahnya lumayan lama ibu-ibu How many days? Twenty? Twenty five? Twenty days Anggap aja sebulan lah ya Sebulan gitu ya Dan kebetulan kemarin juga yang bulan lalu juga kita Terus Dilan sama Bu Ika Kita nunggu yang lainnya hadir dulu Pulang dulu baru kita ngadain acara ini Jadi Alhamdulillah sekarang kita bisa bersama-sama berada disini ya Dan seperti yang disampaikan oleh Bu Ika tadi Acara ini juga sekaligus untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Alhamdulillah kita kembali bisa bertemu dengan Ibu Badriah Fayumi Yang bulan Juni lalu kalau gak salah ya Beliau juga sudah berada disini membersamai kita Untuk bisa apa namanya Membawa kita bersama menjadi pribadi-pribadi dan perempuan yang lebih baik Dengan wawasan ilmu beliau Mbak-Bak terima kasih sekali atas kesediaannya untuk kembali bersamai kita Jangan bosen jangan kapok Enggak ya Enggak ada yang bosen ya Kalau sama Mbak Badriah Dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan Pastinya kepada Bu Ika Selaku ketua DWPUP Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Beserta jajaran pengurusnya pastinya Dan tim salawatnya Ibu-ibu saya minta buat tepu tangannya dong Aduh ini mah keren Habis deh I love you Ibu Keren banget Ini kayaknya kapan-kapan bisa ditanggap ya Bu Nanti dealan harga ya Bu Iya dong Ini keren banget Ibu-ibu kita nih Tadi Mbak Badri juga begini Ternyata ya Di ibu-ibu sendiri aja yang di Kementerian Agama itu Semuanya mau nyari apa aja ada Yang pintar salawatan keren Suara yang mau kiroah Ada banyak yang bisa Membaca terjemahan dengan So poetic ya Sangat puitis juga Suga banyak Jadi sebenernya cuma tinggal di encourage Dikit-dikit gitu aja Udah bermunculan semua Dan tim salawat sekjen ini salah satunya Keren banget Tepuk tangan lagi dong Aduh Baik Ibu-ibu hadirnya sekalian yang saya hormati Hari ini nanti kita akan berbincang Tentang manusia terindah Yaitu Nabi Muhammad Muhammad Manusia terbaik di atas mimbar Manusia terindah di hadapan manusia Manusia yang termulia di dalam rumah Beliau baik bersama rakyatnya Beliau juga baik dan tulus bersama kawan dan sahabatnya Beliau bahkan sangat baik kepada kawan Pada lawan maupun pada musuh-musuhnya Dan apa namanya Ini pun juga nanti akan menjadi acuan kita bersama Untuk kembali Remind ourself Untuk kembali mengidolakan beliau Hari gini Ibu-ibu dan bapak-bapak Saya percaya banyak sekali Apa ya Figur-figur yang Jalan-jalan di depan mata kita Untuk bisa mengalihkan perhatian kita Untuk menjadi sosok yang kita idolakan Ya kan Yang hampir-hampir Menutupi bahwa Hakikat sebenarnya Adalah Apa yang ditunjukkan Apa yang Diajarkan oleh Nabi Allah ini Yang harusnya menjadi Idola kita bersama Jadi hari ini Kita akan Di-remind kembali Oleh Mbak Badriah nanti Bagaimana kita seharusnya Mengidolakan beliau ini Ibu-ibu Hadirin sekalian yang saya hormati Pada kesempatan yang baik ini Saya juga akan Menyampaikan beberapa hal Yang ada hubungannya Dengan hari ulang tahun Dharma wanita persatuan Jatuh tanggal 8 Apa 7 ya 7 Tapi nanti insya Allah Kita akan memperingatinya Di tanggal 8 Dari hasil rapat kemarin Ibu-ibu Mungkin saya bisa sharing ya Ada beberapa rangkaian kegiatan Yang akan kita laksanakan Yang hari ulang tahun DWP juga nanti Akan kita gabungkan Dengan peringatan hari ibu Jadi Kita gabung Jadi satu ya Beberapa rangkaian kegiatan Yaitu yang pertama Pastinya kita akan Mengadakan upacara Dan Sekadar pemotongan tumpung Untuk mau jangan merasa syukur Kemudian Ini yang kita laksanakan Di DWP pusat ya Ibu-ibu semuanya Kemudian ada santunan Kepada anak yatim Ke beberapa panti asuhan Kemudian juga ada penyerahan Biasiswa kepada yatim Piatu putra putri Karyawan karyawati Kemenak pusat Yang bekerjasama dengan Basnas Betul ya ibu Kemudian nanti kita juga Mengadakan lomba mars Dan himna DWP Yang diikuti oleh DWP-UP Kementerian Agama Republik Indonesia Kemudian nanti kita juga ada Seminar pendidikan Insya Allah akan kita held Di tanggal 20 Desember 2023 Tema nanti Menyusul ya ibu ya Kemudian yang ke enam Yaitu penyerahan donasi Palestina Yang akan kita titipkan Penyalurannya melalui Lazisnu Dan dengan Apa ya Bersyukur sekali Saya ingin mengumumkan Kepada ibu-ibu semua Se-Indonesia Perolehan total Dari donasi Untuk Palestina Dari ibu-ibu semua Se-Indonesia Telah terkumpul Sebesar 3 miliar 185 juta 664.260 rupiah Alhamdulillah Saya bersyukur sekali Jadi ini sekali lagi Pastinya saya sebagai pribadi Dan selaku penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia Mengucapkan banyak Terima kasih Atas partisipasi Atas koordinasi Atas kerjasama Dari ibu-ibu semua Untuk bisa mengumpulkan Donasi dengan Total nilai seperti ini 3 miliar lebih Dan ini suatu hal yang Sangat Sekali lagi Menurut saya Membuktikan Bahwa bersama Kita bisa memberikan Impact yang lebih besar Dan ini Sehingga sekali Dua kali Sudah kita buktikan Ya bu Betul kan Waktu kita Di Malang juga Kemudian Waktu Banjir juga Cianjur itu Kemudian Yang waktu kita Bersama-sama Tes IVA Ya Gratis itu Begitu banyak sekali Yang impactnya Kepada perempuan-perempuan Indonesia Dan ini sekali lagi Mengingatkan kepada kita Bahwa Kalau kita mau Bersama Melakukannya Bersama-sama Kompak Dengan terintegrasi Seperti ini Maka akan menampakan Memperoleh dampak Yang luar biasa Dan ini Suatu bukti Another proof Bahwa kita bisa Melakukannya Bareng-bareng Terima kasih Ibu-ibu semua Saya sangat Mengapresiasi ini Dan besar harapan kami Pastinya ya Doa kami Doa kita semua Semoga kebaikan Yang ibu-ibu berikan ini Bisa sedikit Meluruhkan dosa-dosa kita Kemudian juga Bisa tercatat Sebagai amal soleh Oleh Allah Dan akan mendapatkan Balasan kebaikan Yang berganda Dari Allah Amin Allahumma amin Ibu-ibu hadirin sekalian Yang saya hormati Dalam rangkaian Donasi Palestina tadi Kalau diizinkan Saya juga mengucapkan Banyak terima kasih nih Kepada DWP Pendis juga ya Karena Lumayan banyak Pemperolehannya Dari DWP UP ya Pendis Terima kasih Bu Hilda Kemudian dari Kanwil Saya mengucapkan Banyak terima kasih Kepada DWP Kanwil Jawa Timur Kemudian Jawa Tengah Dan juga Jawa Barat Yang perolehannya Luar biasa Banyak juga Saya sangat mengapresiasi Koordinasi dan kerjasama Serta partisipasi Ibu-ibu semua Semoga keikhlasan Ibu ini juga akan Memperoleh Balasan kebaikan Yang lebih baik lagi Kemudian dari PT KN Saya juga mengucapkan Banyak terima kasih Pada DWP Winraden Inten Lampung ini Kalau gak salah ya Lampung ya Terima kasih Yang di Lampung Dan ibu-ibu semua Pastinya tanpa Mengurangi Rasa terima kasih Saya ya Dan ini semua Insya Allah Akan kami sampaikan Akan kita salurkan Melalui Lazisno Hanya saja kemarin Waktu berdasarkan rapat Kita akan Menyampaikannya Barengan Dengan donasi Yang dikumpulkan oleh Kementerian Agama Jadinya ini masih Nunggu waktunya Ibu ya Bukan di hold ya Tapi ditunggu waktunya Untuk bisa barengan Di sana Agar kita nanti Bisa menyampaikannya Secara bersama-sama Tapi tetap ada Perwakilan dari Derma Wanita Yang memwakili Ibu-ibu semua Se-Indonesia Baik mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Sekali lagi Mbak Bat Terima kasih Dan ibu-ibu Buka hati Buka mata Buka telinga Dan buka Semuanya Untuk apa yang akan Disampaikan oleh Mbak Bat Nanti Buka dompet Again Enggak You know what I mean Baik terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh